Regu Pramuka SMP Negeri 1 Curup didampingi Ketua PMI Kabupaten Rejang Lebong Minggu Petang 10 Juni 2018 menyalurkan bantuan kepada rumah yatim Arraihan yang berlokasi di Kelurahan Guitunga Curup. Bantuan tersebut merupakan hasil berjualan makanan takjil dari anak-anak Pramuka SMP 1 Curup selama beberapa hari. Bantuan dalam bentuk bingkisan tersebut diserahkan langsung oleh tim Pramuka kepada sejumlah anak yatim yang didampingi Ketua Panti Arraihan Mardiono. Sangat luar biasa kepedulian dari PMI dengan budak Pramuka ini kami ucapkan terima kasih. Luar biasa. Tidak disangka datangkan orang-orang yang luar biasa menurut kami. Untuk ke depannya mudah-mudahan tambah banyak peduli sehingga anak-anak bisa dapat tempat yang lebih layak daripada ini sekarang. Kegiatan hari ini sungguh bagus ya. Jadi dari adik-adik gudep SMP Negeri 1 Curup mereka melakukan kegiatan ini tanpa ada suruhan atau paksaan. Jadi memang betul-betul mereka merasakan dengan niat mereka sendiri rasa peduli mereka bahwa mereka anak-anak gudep SMP 1 ingin membantu Panti Arraihan tersebut. Pesan dari saya semoga bantuan yang diberikan oleh anak-anak gudep SMP Negeri 1 Curup ini bisa dimanfaatkan dengan sebaiknya dan juga bermanfaat bagi mereka yang menerimanya. Tapi jangan dilihat dari nilainya, tapi rasa pedulinya dari anak-anak gudep SMP 1 itu yang dilihat. Harap saya ke depan lebih banyak lagi lebih banyak lagi anak-anak gudep ataupun anak-anak SMP yang melakukan kegiatan sosial yang dilakukan seperti anak SMP 1 gudep. Mereka hanya melakukan penjualan takjil ya. takjil jadi hanya gorengan dan minuman tapi alhamdulillah hasilnya cukup lumayan cukup lumayan yang didapatkan mereka dari hasil keuntungan tersebut. Nah dari hasil keuntungan tersebut itulah yang disumbangkan ke Panti Arraihan. Dari Dutung Alcurup, Hendra Real TV mengabarkan.